Pemkot Jakarta Selatan telah menyiapkan beberapa titik pengungsian bagi warga terdampak kebakaran Manggarai. Salah satunya adalah di SD05 Manggarai. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan Nurul Zenita dari SD05 Manggarai. Bagaimana kondisi pengungsi di sana Nurul? Ya Indra dan juga pemirsa untuk pengungsi di sini sudah mulai berdatangan sejak tadi pagi. Setelah mereka ini berhasil memadamkan rumah-rumahnya yang terbakar. Dan juga sejauh ini para pengungsi sudah mendapatkan nasi kotak di posko pengungsinya tempat saya melaporkan saat ini yaitu di SDN 05 Manggarai. Selain nasi kotak, ini bisa Anda lihat Indra dan juga pemirsa di layar kaca Anda. Para pengungsi sedang mengambil sejumlah nasi kotak dan juga ada beberapa makanan dan juga perlengkapan bayi. Dari data yang tercatat untuk sementara ini, di SDN 05 Manggarai ini ada sebanyak 349 kartu keluarga yang mengungsi di sini. Atau setidaknya ada 1.900 jiwa yang mengungsi di SDN 05 Manggarai ini. Dan memang dari beberapa wawancara saya dengan beberapa pengungsi yang ada di sini, memang mereka ini masih membutuhkan beberapa bantuan lainnya seperti seragam sekolah dan juga perlengkapan bayi yang menurut mereka ini masih kurang cukup bagi mereka. Dan untuk informasi selengkapnya saya akan berbincang dengan salah satu pengungsi, Ibu Mulyani boleh saya ajak ngobrol sebentar ya Ibu ya. Iya ya. Ibu, dari sejauh ini, dari tadi pagi, dari tadi pagi Ibu mengungsi, sudah dapat bantuan apa aja ya? Bantuan nasi, bawa ruang, sama air minum. Untuk perlengkapan anak, bayi? Bayi dapat itu, ini yang, peper, sama sabun mandi, sama minyak kayak ini telur. Yang paling dibutuhkan sekarang banget, yang belum didapatkan ini apa, Ibu? Baju, peralatan mandi, anduk. Pakaian untuk anak sekolah, saya ingin seragam, buku, sepatu, tas. Ada lagi, Ibu? Apa lagi ya? Selimut itu? Selimut. Selimut. Iya, selimut. Ya, kalau bisa kasur lah, itu, gitu lah. Ibu boleh tahu gak, Ibu, sudah tinggal di sana berapa lama? 30 tahun ada. Pak sendiri? Iya. Iya. Pada saat kejadian, Bu, tadi dini hari, bagaimana, Bu, cerita waktu Ibu menyelamatkan dirinya? Lari aja ya, orang. Udah api, udah gede, udah ini gak. Saya lari aja, surat-surat penting doang. Udah abis apa aja, gak bisa selamatin. Ini bagi pake ya doang gue. Udah segala macem, udah gak bisa nyelamatin. Di pos kefungsian ini sama siapa aja, Bu? Ada, ada empat ya. Ada di pos kefungsian lain kah, anggota keluarga lain? Cuma ini sih, anak saya sama kakak saya, sama suami saya, dia sama anak. Ibu, kalau boleh tahu itu rumah sendiri atau ngontrak? Rumah sendiri. Apakah sudah ada rencana, Bu, setelah ini akan ngungsi dulu ke tempat tinggal keluarga yang lain yang ada di Jakarta? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Kalau ada, ya tahu ya, ya ntar kalau udah aman gimana caranya nyari tempat, Bu. Harapan-harapan untuk tempat pengungsian sementara ini? Bantuan-bantuan yang belum ada, yang tadi selain yang tadi sudah disampaikan? Harapan saya sih kalau bisa ada bantuan buat sehari-hari, kebutuhan sehari-hari itu. Terima kasih banyak, Ibu ya. Semoga cepat mendapatkan solusinya ya, Bu ya. Sekali lagi turut bertukar cita ya, Bu ya. Ya, Indra dan juga Pemirsa, selain di sana, di tempat bisa saya tunjukkan di sana, ada tempat logistik ataupun dapur sementara. Dan di sini, di SD05 Manggarai ini, ada lapangan yang nantinya, nanti malam di lapangan ini akan dibangun tenda pengungsian sementara. Namun saat ini belum dibangun tendanya dan masih digunakan sebagai tempat parkir dan juga tempat bermain anak-anak yang ada, yang mengungsi di sini. Untuk sementara itu, Indra. Baik, terima kasih Nurul Zenita melaporkan langsung dari Manggarai, Jakarta Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.